Intro Shalom Bapak Ibu semua saudara yang di rumah dimanapun Anda berada Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang mengenal ibadah yang sejati Ibadah adalah sebuah hubungan pribadi antara saudara dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan Ibadah artinya kita bisa dengar, kita bisa berbicara dan Tuhan mendengar Ibadah artinya Tuhan bicara dan kita bisa mendengar Hubungan dua sisi itu adalah ibadah Dan hari-hari ini saudara ada kekoncangan yang sedang terjadi Sehingga nilai ibadah itu sudah tidak dengan takut dan gentar Ibadah sudah tidak merupakan sebuah parameter dalam kehidupan kita Saya akan tunjukkan ayatnya Next Ini ayat mas kita Ibrani 12 ayat 28 Kita baca bersama Dua tiga jadi karena kita Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Nomor satu Marilah kita mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Saudara kita pertama dikatakan Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Harusnya Peristiwa Virus ini tidak menggoncangkan ibadah Harusnya Ibadah yang menggoncangkan virus Tapi kalau kita lihat fakta Nanti saya akan tunjukkan dan buktikan Bahwa begitu keadaan ini berjalan Ternyata virus yang ada Peristiwa yang ada Menggoncangkan ibadah Harusnya ibadah yang mempengaruhi Segala sesuatu Tapi virus yang menggoncangkan ibadah Maka ada banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur Dengan sepenuh hati Apalagi Beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan Alkitab berkata Hormat dan takut Dengan hormat dan takut Saudara Artinya ibadah yang tidak asal-asalan Ibadah yang value-nya tinggi Ibadah yang nilainya tinggi Nah ini saudara Ini harusnya menjadi pegangan hidup kita Saya akan buktikan kepada saudara Saya tunjukkan Saya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Melalui peristiwa Yang terjadi hari-hari ini Ada orang yang energinya saudara Ke virus itu Energinya ke Keadaan itu Membuat Setiap saat Tanpa disadari Itu menjadi parameter Mau ini Mau itu Harus ini Harus itu Yang jadi parameter Waduh Kan lagi ini Kan lagi virus ini Kan virus itu Kelompok yang kedua Orang yang energinya ke ekonomi Karena dengan keadaannya virus ini Membuat ekonomi Banyak ekonomi mengalami kegoncangan Nah orang ini Energinya tersedot Tersedot kepada masalah keuangan Sehingga Tiap hari yang dipikirkan Ini kapan nih Ini ekonomi gimana nih Wah ini toko saya Pekerjaan saya Itu menjadi Energinya tersedot ke situ Sehingga Semua yang diputuskan Akhirnya dia gak sadar Tergantung dari Uang Ini gimana nih Menurut keuangan kita Harusnya gimana nih Sudah bukan Tuhan lagi Nah yang ketiga Sudara Ada orang yang tetap Fokusnya Tuhan Ada orang yang Tetap Ini kelihatan Sudara Kekristenan itu kelihatan Pada waktu ada masalah Berkali-kali kita tahu Dengan adanya masalah Kita tahu nih Kita nih sudah menerima Kerajaan yang Tidak tergoncangan Atau tidak Dari masalah Kita kelihatan Kita nih ada di mana Kerohanian kita Sesungguhnya di mana Ibadah kita Sesungguhnya di mana Ada orang yang Ngerti firman Sudara Ada orang yang Berkarunia Tapi belum tentu Dia punya hubungan Yang intim Yang menangkap Hati Tuhan Nah kelompok yang ketiga Ini yang berbeda Sudara Tetap Tuhan Menjadi nomor satu Tetap Tuhan Menjadi parameter Bukan karena virus Wah gak bisa dong Begini-begini Kan virus Ini ada orang yang Tetap Gimana Tuhan Menurutmu bagaimana Pandanganmu bagaimana Aku harus ke kanan Atau ke kiri Boleh atau tidak Bukan virusnya Yang menjadi parameter Tapi tetap Tuhan Boleh gak Nah Sudara Orang yang Hatinya ke Tuhan Menangkap Bahwa hari-hari ini Apalagi ada Dua hamba Tuhan Yang mengatakan 31 Mei Adalah hari Pentakosta Dan banyak orang Mengharapkan Sudara Ini menjadi Pentakosta Yang lebih hebat Dari Pentakosta Sebelumnya Yang lebih hebat Dari zaman Kisah Rasul Nah gak Semua orang Hatinya ke situ Sehingga Sudara Saya melihat Terjadi ekstrim ya Ekstrim kanan Ekstrim kiri Saya katakan Ekstrim kanan Yang terlalu berani Wah ada Kajiannya Pokoknya gak peduli Tuhan ya tidak Virus ya tidak Pokoknya Nekat Tidak memikirkan Physical distancing Tidak memikirkan Jarak Tidak mau pakai Masker Ini ekstrim yang kanan Ekstrim yang kiri Ketakutannya berlebihan Sudara Ini ada kisah nyata Loh sungguh Tidak tahu Tidak tahu suaminya Atau istrinya yang Biasanya tidak pernah Kepasar Mendadak ke pasar Sudara Karena beli apa Enggak ada Enggak ada Hanya ke pasar Pasar Apa Tradisional Dan akhirnya Disitu ketahuan Bahwa pasar tradisional itu Ada orang yang kena Dan apa Akibatnya Mengerikan Begitu dia balik Sudara Suami istri itu Memilih Tidurnya terpisah Ya Bukan karena masalah Sudara Hanya masalah Karena ke pasar Ketakutannya Begitu rupa Sampai Anak-anaknya itu Diberi meja Sendiri Sudara Anaknya masih kecil Enggak kecil banget ya Tapi Meja makan Sendiri-sendiri Bayangin Sudara Mungkin Kalau saya ngomong gini Ada orang ketawa Spiritnya sama Ya Dulu saya pernah Ngomong Sudara Ada orang yang Handphone-nya ganti Terus Tapi SMS aja Gak bisa Orang ketawa Sebetulnya sama Spiritnya itu sama Tinggal berat ringannya Ada orang Hari-hari ini Sudara Mengerikan sekali Ibadah sudah Menjadi buat Pegangan lagi Tuhan Yesus Sudah menjadi Tidak nomor satu Tapi yang Menggoncangkan Itu yang nomor satu Loh Ini kali begini Loh kan lagi Corona Loh kan lagi Virus Tidak Bertanya Tuhan Aku harus Bagaimana Sehingga Tidak ada Bedanya Orang yang Tidak Kenal Tuhan Sama Kenal Tuhan Tidak ada Bedanya Nah Kelompok yang pertama Tadi Sudara Yang tergoncangkan Tadi Akhirnya hidup Dengan otaknya Kendali hidup Dari pikirannya Saya baru Saya baru Menangkap Hamba Tuhan Ngomong Banyak Orang yang Gugur Imannya Saya itu berdoa Tuhan Jangan ada Tuhan Orang yang Meninggalkan Kepercayaan Sama Tuhan Yesus Saya berharap Itu tidak Sudara Tapi ternyata Apa Goncang Iman Iman itu Ibadah Gugur Imannya Yang dulunya Tergantung Tuhan Tergugur Apa Kata Tuhan Bagaimana Menurut Tuhan Sekarang Tidak Sekarang Menurut Loh Ini kan Virus Kan Corona Jadi Imannya Gugur Sudah Tidak Pakai Tuhan Tapi Parameternya Virus Parameternya Corona Parameternya Sudah Bukan Tuhan Tuhan Sudah Tergeser Ngeri Sekali Imannya Gugur Bahkan Yang kedua Tadi Sudah Bukan Tuhan Lagi Tapi Uang Mamon Saya Sudah Dibilang Sudara Ini Benih Benih Pertobatan Ini Benih Untuk Yesaya 60 E7 Ini Benih Untuk Hati Bapak Menyambut Anak Ini Benih Untuk Pentakosta Ada Orang Yang Tidak Nangkep Sudah Jangan Bagi Sembako Sekarang Berapa Bulan Lagi Ada Kelompok Yang Mengatakan Berbeda Lagi Oh Jangan Lebih Baik Ke Pendeta Pendeta Sudara Pendeta Pendeta Itu Bukan Yesaya 60 E7 Kita Sudah Banyak Sudara Orang-orang Kita Saya Sudah Lihat Ratusan Yang Kita Mengirim Ke Pendeta Pendeta Desa Tapi Ada yang Menutupi Yang Sudah Menggeser Kedudukannya Menggeser Imannya Sudah Bukan Ibadah Yang Merubah Sesuatu Menggoncangkan Tapi Yang Menggoncangkan Merubah Ibadah Mengerikan Sekali Sudara Sudara Dulu Pak Alex Abraham Waktu Kesaksian Disini Pertama Kali Turun Saya Tanya Loh Pak Bapak Bilang Sekian Waktu Bapak Berkata Bahwa Tuhan Bapak Mamon Apakah Bapak Enggak Kotbah Loh Saya Kotbah Baca Alkitab Enggak Baca Doa Enggak Doa Tapi Satu Kali Saya Terkejut Tuhan Ngomong Sama Dia Diberi Mimpi Tuhan Mu Itu Mamon Bukan Yesus Lagi Bayangin Sudara Bagaimana Bapak Bisa Menyadari Saya Baru Terbuka Segala Sesuatu Yang Saya Putuskan Itu Bukan Tuhan Suka Apa Enggak Suka Lagi Tapi Ada Uang Enggak Kalau Ada Uang Ya Jalan Dia Enggak Perang Tanya Lagi Ini Gendak Tuhan Atau Tidak Uang Ada Duit Kedua Menguntungkan Enggak Kalau Enggak Menguntungkan Tolak Saya Enggak Tanya Lagi Itu Dari Tuhan Apa Tidak Wah Saya Diberkati Sudara Saya Belang Pak Kenapa Bapak Tadi Enggak Cerita Lengkap Ya Saya Enggak Kepikir Bayangin Sudara Kotbah Tetap Dan Dia Masih Merasa Diurapi Baca Alkitab Iya Tapi Tuhan Bilang Tuhan Mu Sudah Bukan Yesus Hari Hari Ini Sama Ada Banyak Orang Tuhannya Bukan Tuhan Yesus Lagi Ada Orang Yang Sudah Menjadi Pegangan Parameter Hitungannya Bukan Tuhan Menjadi Utama Tuhan Sudah Tergeser Dengan Virus Tuhan Tergeser Dengan Corona Yang Mengerikan Adalah Orang-orang Kristen Saya Tidak Mau Ngajak Sudara Ngawur Tapi Ayo Mengerti Nilai Ibadah Tidak Sadar Sudara Ini Sudara Ini Benih Oh Sudara Tadi Malam Saya Bersyukur Ada Kelompok Ada Empat Puluhan Orang Orang-orang Kita Yang Bagi-bagi Sembako Dan Mereka Punya Grup Saya Bilang Tolong Ceritain Pengalaman Pengalaman Kalian Aduh Sudara Saya Nangis Sudara Saya Tahan Kesaksian Kesaksian Luar Biasa Dari Empat Puluh Orang Yang Membagi Sembako Yang Kemarin Sudara Barusan Kemarin Ya Tadi Malam Saya Dengar Tapi Apa Yang Dialami Mereka Hari Terakhir Terakhir Kemarin Betul Betul Aduh Hati Saya Tahan Sampai Ada Orang Yang Berkata Saya Pikir Saya Ini Paling Susah Ternyata Begitu Saya Membagi Sembako Ada Banyak Orang Lebih Susah Dari Saya Itu Menggetarkan Saya Sudara Itu Saya Manusia Hari Hari Ini Ada Yang Acu Tak Acu Sudara Korona Yang Tidak Perduli Tuhan Ya Tidak Jiwa Ya Tidak Saya Belang di grup Ini Tidak Usah Banyak Banyak Kan Ada Orang Yang Tidak Merespon Tapi Perlu Saya Denger Sudara Waduh Saya Belang Tuhan Aku Terima Kasih Saya Berterima Kasih Saya Punya Sudara-sudara Kita Empat Puluh Orang Yang Hari-hari Terakhir Ini Saya Terus Bertanya Harus Bagaimana Bagaimana Pengalamanmu Bagaimana Kesaksianmu Kemarin Semalam Baru Muncul Saya Menak Wah Tambahin Aja Ada Wakil Dari Kota-kota Waduh Kasian Mereka Tidak Bisa Scroll Ke Atas Sungguh Sudara Hari-hari Ini Mengerikan Ada Orang Yang Terdahulu Menjadi Kemudian Kemudian Menjadi Terdahulu Ada Orang Yang Hatinya Tertarik Oh Ternyata Jiwa-jiwa Adalah Tuhan Tuhan Adalah Jiwa-jiwa Sehingga Pembagian Sebako Ini Bukan Seperti Pembagian Sebako Yang Sebelumnya Betul-betul Apa yang Tuhan Katakan Ini Benih-benih Keselamatan Saya Berharap Sudara Semua Dibuka Semua Bertobat Sekali Lagi Sudara Saya Beri Contoh-contoh Exem Tadi Sudara Enggak Percaya Tuhan Itu Lagi Top-top Waktu Itu Tuhan Berkata Tuhan Memamun Sudah Bukan Aku Lagi Hari-hari Ini Enggak Tahu Waktu Itu Uang Menggeser Tuhan Hari-hari Corona Menggeser Tuhan Orang Sudah Tidak Pakai Tuhan Lagi Enggak Tuhan Tuhan Yang penting Kita Lihatkan Faktakan Kita Dengan Matakan Ilmu Pengetahuan Semua Sudara Menggeser Tuhan Sudah Bukan Barometer Parameter Lagi Ini Menyedihkan Sekali Saya Baru Ngerti Kenapa Saya Dengerin Lagi Pesan Tuhan Banyak Orang Yang Imannya Gugur Banyak Orang Yang Imannya Gugur Ternyata Itu Sudah Tidak Pakai Iman Lagi Sudah Tidak Pakai Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Sudah Tidak Pakai Ibadah Gugur Iman Semua Pakai Otak Semua Pakai Duit Semua Hitungannya Mamon Sudah Bukan Tuhan Tuhan Itu Jiwa Jiwa Saya Mau Ajari Sudah Next Kita Kan Melihat Banyak Firman Dari Keluaran Sudah Ini Kisah Yang Menarik Pada Waktu Musa Harus Menghadap Fir'aun Karena Bangsa Israel Tertekan Bangsa Israel Menderita Mereka Berdoa Mereka Berteriak Kepada Elohim Alkitab Berkata Sekarang Seruan Orang Israel Telah Sampai Kepadaku Kata Tuhan Juga Telah Kulihat Betapa Kerasnya Orang Mesir Menindas Mereka Jadi Sekarang Pergilah Kata Tuhan Aku Mengutus Engkau Musa Kepada Fir'aun Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Sudara Tuhan Itu Bukan Tidak Mengerti Tuhan Itu Tahu Setiap Doa Cuman Yang Tuhan Sayangkan Kenapa Engkau Berdoa Kepada Tuhan Tapi Hatimu Tidak Kepada Tuhan Doamu Kepada Tuhan Tapi Tidak Tertarik Kepada Tuhan Doa Kepada Tuhan Tapi Parameternya Bukan Tuhan Jadi Tuhan Cuman Sebagai Jongos Tuhan Cuman Sebagai Diperlukan Sudah Bukan Tuhan Lagi Bukan Raja Rajanya Corona Rajanya Virus Rajanya Duit Rajanya Mamon Ngeri Sudah Tetapi Musa Berkata Kepada Allah Siapakah Aku Ini Maka Aku Akan Menghadap Fir'aun Dan Membawa Orang Isra Keluar Dari Mesir Perhatikan Ayat 12 Di Luar Biasa Lalu Firmanya Bukankah Aku Akan Menyertai Engkau Aneh Sudara Inilah Tanda Bagimu Bahwa Aku Yang Mengutus Engkau Tandanya Apa Apabila Engkau Telah Membawa Bangsa Ini Keluar Dari Mesir Maka Kamu Akan Akan Beribadah Kepada Allah Di Gunung Tanda Kemenangan Tuhan Menyertai Adalah Saat Bangsa Israel Bisa Beribadah Kepada Tuhan Di Gunung Sudara Ada Banyak Orang Yang Nilai Ibadahnya Luntur Imannya Gugur Ada Empat Macam Ibadah Saya Jelaskan Yang Pertama Tuhan Berkata Memberikan Tubuhmu Sebagai Ibadah Sejati Masuk Kamar Tutup Pintu Itu Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Sudara Dengar Tuhan Bicara Sudara Bicara Tuhan Dengar Terus Menerus Itu Namanya Ibadah Itu Seseorang Diri Yang Kedua Seperti Daud Aku Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Di Tengah Tengah Sudaraku Yosua Berkata Aku Dan Keluargaku Memilih Beribadah Pada Tuhan Yang Kedua Keluarga Nah Pada Waktu Sudara Berkata Oh Saya Lagi Dengan Keluarga Ngajari Nggak Anak Sudara Kenal Tuhan Saya Doa Puasa Berdua Buka Tuhan Bilang Panggil Anakmu Sekarang Cuman Ada Vincent Turun Ayo Ikut Nyembah Tuhan Saya Pikir Dulu Kita Cuman Berdua Yang Puasa Kita Berdua Ternyata Vincent Juga Puasa Kata Tuhan Dia Puasa Daniel Seratus Hari Ikut Bareng Jadi Bertiga Nah Sudara Ngajari Nggak Anak Sudara Membaca Alkitab Mengenal Tuhan Memberitahu Jangan takut Sama Corona Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Ayo Tanya Tuhan Kalau anak Sudara Aku Pengen Ini Tanya Tuhan Jangan Corona Jadi Corona Jadi Pegangan Ngeri Sekali Kedudukan Tuhan Sudah Tergeser Saya Sama Dengerin Lagi Banyak Orang Imannya Gugur Sudah Bukan Tuhan Menjadi Pegangan Tapi Pikiran Saya Juga Tegur Anak Saya Ada Pesan Nambah Tuhan Berkata Kaki Kanannya Di Tuhan Kaki Kirinya Otak Hati-hati Sudara Jadi Gak Jelas Jelas Perlu Betul Betul Tuhan Nomor Satu Tandanya Adalah Mereka Beribadah Di Gunung Bukan Di Mesir Tanda Aku Menyertai Engkau Adalah Kembali Hubungan Pribadi Orang-orang Israel Yang Menderita Orang Israel Yang Ditawan Yang Menderita Di Mesir Punya Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Yang Ketiga Sudara Adalah Ibadah Bersama-sama Sebetulnya Kalau sudah tahu Ini Ibadah Bersama-sama Orang Israel Waktu itu Banyak Sudara Di Mesir Dua Juta Orang Itu Ibadah Bersama Bukan Keluarga Lagi Jadi Tuhan Itu Senang Jangan Pikir Tidak Bayangin Kalau Saya Punya Hubungan Baik Dengan Seseorang A Hubungan Baik Dengan B Hubungan Baik Dengan C Hubungan Baik Dengan D Saling Ngerti Dia Ngerti Saya Ada Banyak Orang Tahu Tapi Belum Tentu Kenal Tapi Kenal Punya Hubungan Itu Kumpul Barang Wah Rame Sudara Karena Saling Tahu Mengerti Hati Dan Pikiran Masing-masing Ini Sebetulnya Bukan Ibadah Pribadi Yang Dimaksud Ibadah Bersama Hari Hari Digoncang Ya Sudara Kita Gak boleh Ngawur Tetap Kita Ada Cara Yaitu Dengan Streaming Seperti Di Desa Kasian Sudara Saya Baru Tahu Kalau Gak Ketemu Saya Pertama Menggampangkan Gak Usah Di Desa Teman-teman Jemaat Kita Ada Yang Handphone Jadul Ambo Dikasih Kasih Kuota Berapa Dia gak Bisa Dengerin Handphone Jadul Kalau Gitu Kita Beliin Semua Repot Sudara Betul Betul Kita Harus Mengerti Harus Berdoa Next Tuhan Mengendaki Kita Untuk Beribadah Ya Katakanlah Kebadahnya Tuhan Ala Orang Ibrani Musa Ngomong Sama Viraut Telah Mengutus Aku Kepadamu Untuk Mengatakan Biarkanlah Umatku Pergi Supaya Mereka Beri Bada Kepadaku Di Padanggurun Meskipun Begitu Sampai Sekarang Engkau Tidak Mau Mendengarkan Saudara Ibadah Menjadi Fokus Menjadi Tujuan Bukan jawab, beribadah. Keluaran 8 ayat 20 berfirman Tuhan kepada Musa bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Fir'aun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah. Bukan masalah keuangannya. Ibadah nomor satu. Orang itu itu menderita aduh Tuhan aku kerja keras, aduh aku capek, aku jadi budak. Nomor satu Tuhan bilang, ibadah. Engkau harus berjumpa dengan Elohim waktu itu saudara. Engkau mendengar, engkau mengerti perasaan dan keinginannya. Next. Keluaran 91 9 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, berbicara kepadanya beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Terus saudara. Jadi jangan ibadah yang digoncangkan dengan virus. Harusnya ibadah yang menggoncangkan virus. Artinya apa? Dengan ibadah soal ngerti, oh harus begini, oh harus begitu. Kita doanya begini. Nanti saya jelasin saudara. Saya pernah ada doa yang salah. Waduh saya baru ngerti. Bukan salah. Saya ngotot. Oh ternyata saya baru ngerti. Nanti kita jelasin. Keluaran 9 ayat 13 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani biarkanlah umatku pergi supaya mereka jawab beribadah kepadaku. Keluaran 10 ayat 3 lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani berapa lama lagi kau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuannya enggak lain. Oh iya nanti masalahmu tak beresin ya? Nggak. Nomor satu supaya bangsa Israel bisa beribadah. Hubungan dengan Tuhan dan Tuhan memberitahu. hari ini yang namanya pemimpin atau bukan pemimpin bukan dari formalitas dari nangkep kelihatan Yohanes Pembaptis atau Hanes Kayafas formalitas Hanes dan Kayafas tapi Tuhan bicara kepada Yohanes Pembaptis. Hari-hari ini ada orang-orang biasa saya terkejut yang saya bilang saya masukin di semua grup gimana-gimana ada orang yang enggak enak atau gimana mungkin eh jawabannya pejabri saya kaget loh jawabannya persis saudara apa yang ada di pikiran Tuhan tidak saya duga next saudara kita mau lihat ya Fir'aun tidak langsung memberikan begitu dia mengalah tetap ibadah yang dibatasi keluaran 10 ayat 24 lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata pergilah beribadalah kepada Tuhan hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga anak-anakmu boleh ikut berserta lihat saudara menambah sedikit-sedikit Musa Tuhan tidak mau kenapa karena kambing dombanya itu yang dipersembahkan ibadah tanpa korban sudah bukan ibadah lagi ibadah yang sejati itu memberikan tubuhmu betul kan kekuatanmu tubuhmu itu ada ibadah yang sejati lihat saudara ada orang yang tidak all out makanya ngeri banget saya berdoa Tuhan buka mata rohani persis lagu lagu ini lagu pertama lagu kedua saya langsung dibawa wah ini benar pertama nama Tuhan Yesus yang ajaib ada banyak orang sudah tidak lihat nama Tuhan Yesus ajaib nyanyinya bisa nyanyinya bisa tapi Yesus sudah bukan ajaib dalam hidup corona yang menjadi ajaib betul saudara kau tidak sadar semua nilainya wah apa kan corona kan corona sudah bukan Tuhan Yesus lagi tanya dong Tuhan gimana remanya gimana saya dari berapa ya tadi malam kira-kira baru 20 orang kesaksian ya satu orang dengan beda oh saya remanya begini saya berkesannya begini saya berkesannya begitu saya bilang baik jangan ikut-ikutan karena hari-hari ini pentingnya itu seperti itu ibadah itu seperti itu ya jadi kita berdoa supaya tidak lama lagi semua saudara-saudara kita yang tidak punya handphone yang handphonenya jadul yang rindu saudara-saudara ada orang yang begini ibadah streaming ada yang senang loh wah puji Tuhan aku tidak ibadah karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan tapi kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan sedih saudara kapan aku bisa ibadah Tuhan sudah menggambarkan antikris itu bakal ada semua baru contoh-contoh kecil dulu sekolah dibakar itu contoh kecil antikris sekarang virus corona itu contoh kecil antikris sekarang dunia mulai menyadari saudara Cina sama Amerika kotot-ototan mereka bingung sendiri iya ya kalau ini dari ini kenapa ini membiarkan mati kalau Cina berkata dunia berkata jangan-jangan Amerika yang mati di Amerika juga banyak siapa ya oh ini siapa ini dibaliknya setan fit aun bukan fit aunnya ada roh di belakang fit aun yang tidak membiarkan sekeluarga yang tidak membiarkan seluruh ibadah besar itu makanya jangan otakmu yang menguasai imanmu sedang gugur next nah saudara ini yang sering kita gak sadar seringkali Tuhan itu butuh waktu setelah telah ke-10 semuanya terjadi kita kadang-kadang kapan Tuhan si Megid aku ngutuhi Daud tidak apa-apa tuh next nanti akan kena bersilai memberkati Daud seperti gak ada apa-apa next dia akan menuai lihat keluaran 3.21 dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati ini awal pertama Tuhan bilang kepada Musa Musa memberitahu aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi kamu tidak pergi dengan tangan nampak kata Tuhan makanya Musa mantep banget tapi lihat keluar 3.22 tetapi tiap orang perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain kain yang akan kamu kenakan kepada anak ramulaki dan perempuan demikian kamu akan merampas ini janjinya di awal tapi berapa kali lewati waktu Tuhan mainan dulu Tuhan mempermainkan Fir'aun membuat bangsa Israel bahkan Musa pun goyang saudara kita bisa goyang tapi jangan runtuh iman kita halo yang Tuhan berkata pada hamba banyak iman gugur kita bisa goyang tapi tidak selamanya nah ini saudara next baru keluaran 12 orang Israel melakukan juga seperti kata Musa mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terbangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka demikian mereka merampas ini piecara tidak masuk akal orang Mesir pada waktu pada waktu bangsa Israel pertama minta aku minta aku lepaskan bangsa Israel eh malah bangsa Israel lebih menderita dulu cuma membuat batu bata jeraminya dari orang Mesir nanti saya tunjukin ayatnya malah kebalikan sekarang jeraminya suruh mereka buat suruh cari susah saudara kadang-kadang kita gak melihat tapi Tuhan tidak mungkin tidak mengenapi janjinya pada waktunya dia selalu mengenapi janjinya yang percaya katakan ajaib Tuhan membuat orang Mesir bicara nih orang bangsa orang Mesir buasnya bukan main sadisnya bukan main membuat bangsa yang menderita bisa terjadi pembalikan kok saya percaya saudara Yesaya 60 sedang terjadi perpindahan kekayaan dan perpindahan kain bangsa-bangsa yang percaya katakan asal hatimu menangkap hati Tuhan Tuhan selalu jiwa-jiwa ibadat itu jiwa-jiwa next ini yang kemarin saya sampaikan Yesaya 58 bukan berpuasa yang kuk ini adalah ibadah yang keempat saudara supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teranihaya mematakan setiap kuk supaya engkau memecahkan roti bagi orang lapar membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan memberikan dan tidak menyebutkan diri daripada saudara saudara saya mau beritahu tanya Adi saya ngomong saya tahu kita harus memberi gelombang besar sembako itu saya ngomong sebelum ada duit sebelum ada duit saudara saya bilang kita siapkan diri untuk menyambut 31 tindakan profetik untuk 31 Mei tindakan profetik untuk kasih bapak menjemput anaknya saya ngomong sebelum kita ada duit jangan kebalik duit dulu baru ngomong itu namanya duit menjadi tuan saudara itu iman itu ibadah jangan duitnya datang dulu baru kita ayo kita kasih orang miskin tidak kita punya pengertian Tuhan aku sepakat dengan engkau aku mau lakukan apa yang engkau mau hamba-hambamu berkata 31 Mei adalah Pentecostal aku aku mau Tuhan membagi sembako dalam ketempatan baru setelah itu Tuhan oke kamu sepakat tak kirim Yesa 588 pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar yang bersaya katakan hari-hari ini kita akan lihat sudah dan lukamu akan pulih dengan segera ada banyak orang yang luka rohaninya luka bolak-balik jatuh dalam dosa jiwanya luka gampang marah gampang putus asa gampang tertekan tubuhnya luka sakit ekonominya luka Tuhan janji kesembuhan yang bersaya katakan kebenaran menjadi barisan depanmu firman dulu saudara baru kemuliaan mengikuti firman dulu kebenaran menjadi depan kemuliaan menyertai saudara ini gambaran Yesaya 60 ini Yesaya 58 baru Yesaya 60 bukan Yesaya 60 dulu baru Yesaya 58 jangan kebalik Tuhan dulu baru duitnya datang kalau orang mau duitnya datang dulu baru kita memberi saudara salah itu bukan iman itu bukan ibadah ibadah apa kata tua siapa tahu saudara saya kodoh di streaming yang streaming siapa kita enggak tahu kalau orang dengar enggak tergerak juga bisa nah ini yang seringkali saudara saya hampir salah lalu lalu kata mereka Allah orang berani telah menemui kami izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari bayangin saudara ini kebaktiannya jauh banget perjalan jauhnya untuk mempersemukan korban kepada Tuhan Allah kami supaya jangan nanti mendatakan kepada kami penyakit sampar atau pedang ini Musa menghadap kepada Fir'aun Musa menghadap Fir'aun tetapi kenyataan yang sering terjadi di ayat 18-193 jadi sekarang pergilah bekerja kata Fir'aun padahal Musa sudah menghadap saudara Musa sudah yakin wah disuruh Tuhan aku datang ngomong eh yang terjadi kebalikan pergilah bekerja jerami tidak akan diberikan lagi padamu tapi jumlah batu-batu yang harus kamu serahkan maka kamu mengerti para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah karena dikatakan mereka kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu-batu tiap-tiap hari bayangin keadaan mereka lebih berat waktu mereka meninggalkan Fir'aun berjumlah mereka dengan Musa Harun yang sedang menantikan mereka ini membuat orang stres Israel stres Musa juga jadi terjang loh kok begini saya alami kok tambah berat gak tambah ringan saya bisa tanya Andi kalau saya sedang doper ada tiga lokasi yang saya fokus Tuhan sembuhkan saya bilang bisa gak masuk masuk pelan-pelan sembuhkan di tempat ini sembuhkan sekian orang ini yang positif yang Tuhan sembuhkan saya tuh ngotot sudah Tuhan demi nama Yesus sembuhkan sembuhkan waktu jumlahnya masih sedikit yang terjadi yang terjadi eh malah tambah banyak saya bilang aduh Tuhan kok gitu lihat Tuhan dari ibadah lah saya nangkep Tuhan berkata aku jiwa-jiwa fokusku jiwa-jiwa hatiku jiwa-jiwa tempat-tempat yang sulit kita datang pasar murah pun ditolak tapi Tuhan sedang berlari Bapak sedang berlari menjemput mereka itu denger-dengar kesaksian itu saya gak tahan sudah saya bilang Tuhan terima kasih Engkau membuat aku mengerti kenapa aku datang ke tempat itu Tuhan sembuhkan Tuhan di rumah sakit itu sembuhkan 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 loh kok tambahannya Tuhan sedang punya rencana kadang-kadang kita gak ngerti saudara kenapa Tuhan kita maunya cepat kita mau cepat corona segera selesai tapi jangan saudara yang ingin corona lama bisa ngerti Bapak Ibu dari pihak kita tetap minta corona selesai tapi biar tetap kehendak Tuhan yang jadi biar Tuhan punya skenario yang jadi bukan skenario kita yang nangkap kata kan next lalu mereka berkata kepada duanya kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun lihat bangsa Israel salah ngerti dan hamba-hambanya dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami bayangin saudara ini musad tertekan loh dari bangsa Israel nah hari-hari ini saya ketemu saudara ketemu orang-orang jemaat yang tidak nangkepati Tuhan jemaat yang fokusnya bukan ke Tuhan makanya kelihatannya iman tapi bukan iman kita tetap harus minta saudara cepat tapi jangan ngotot mesti lockdown saya suka bawa kat bilang Pak ayo kita doa supaya temanggung tidak PSBB sepakat kita doakannya apa jangan supaya PSBB tidak supaya lokasan tidak doakannya apa supaya masyarakat temanggung bisa taat amin itu harusnya jangan ngotot PSBB doakan minta anugerah loh Tuhan buat apa aja bisa kok saudara percaya Tuhan sanggup kenapa enggak sanggup doa yang itu kenapa harus ngototnya lockdownnya jangan ngototnya supaya Tuhan beracara supaya yang sembuh bertambah banyak supaya yang kena tidak ada supaya sembuh semua kita minta seperti itu lalu Musa kembali menghadap Tuhan katanya Tuhan mengapakah kau perlakukan umatku begitu bengis mengapa pula aku yang kau utus lihat saudara saya itu sempat Tuhan aduh doling gini lo kok tambah ke saya bisa begitu saudara iman kita bisa kok ya tapi jangan biarkan gugur yang sebakat katakan sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicatas namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali bayangin saudara ini Musa bisa seperti itu next inilah skenario Tuhan saudara bila mana mereka mendengarkan perkataanmu maka kau berserta peratuan Israel pergi menghadap Raja Mesir kamu harus berkata Tuhan Allah orang berani telah menemui kami oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami ke padang gurun tiga hari perjalan jauhnya bayangin saudara untuk mempercewa korban kepada Tuhan saudara yang namanya ibadah itu selalu korban yang dikorban pikiranmu kemauanmu kehendakmu semua disingkirkan Tuhan harus nomor satu berapa jauhnya Tuhan nomor satu yang sepakat katakan apapun yang terjadi tetap percaya pada Tuhan tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosien ini sudah yang harus sadari dimana umatku tinggal sehingga disana tidak ada terdapat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini hanya di tanah Gosien tempat kediaman orang tidak ada es saudara saya pernah cerita ya ada local guide dari Mesir yang menunjukkan kepada saya jarak antara istana Fir'aun dengan Gosien ada tempat jaraknya cuma 20 meter dari dulu sampai sekarang tetap itu tempat asli antara istana Fir'aun dan Gosien 20 meter saudara dipisah sungai Nil yang ajaib saudara di istana Fir'aun ada pikap di Gosien gak ada pikap di istana Fir'aun ada hujan es di Gosien gak ada es yang percaya katakan 20 meter bicara nih hujan es gak bisa kena lalat pikat tinggal mabur saya mau beritahu saudara jangan ketakutan menguasai hidup yang sepakat katakan biarlah iman ibadah yang menguasai hidup next ini artinya bagus Gosien artinya approaching drawing near mendekat menuju ke arah yang lebih dekat saudara Gosien sekarang sudah bukan tempat Gosien oh Gosien itu disana di padangan bukan saudara Gosien sudah bukan tempat Gosien adalah keadaan kalau hidupmu makin dekat dengan Tuhan kalau hidupmu dalam waktu-waktu seperti ini baca Alkitabmu lebih banyak perkataan firmanmu lebih banyak Tuhan sudah bilang ucapkan siang dan malam saya tanya saudara sama saudara saya yang ahli Ibrani saya bilang kenapa siang dan malam kenapa tidak pagi dan malam saya kaget sudah teman sudah saya bilang ternyata orang Israel itu sebelum matahari muncul itu pagi makanya berkali-kali sudah baca hamba Tuhan berkata aku mendahului fajar aku bangun sebelum fajar aku berjumpa Tuhan sebelum fajar itu disebut pagi sebelum matahari muncul saya kaget begitu matahari muncul itu disebut siang bisa ngerti enggak oh saya baru tahu makanya saudara saya belajar setiap bangun pagi saya buka handphone saya nomor satu firman setelah firman saya keluar saya perkatakan Masmur 91 Yesa 61 terus malam juga begitu saya dulu kan pikir siang nah saya lihat tanpa penjelasan saya enggak ngerti oh dia bilang sama saya kamu lihat jin kamu lihat di Alkitab berapa Bapak Tuhan berkata sebelum fajar menyingsing sebelum matahari terbit itu disebut pagi jadi antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi jam 5 paginya itu dianggapnya pagi sebelum matahari muncul begitu matahari muncul dilihat siang diistakan keadaannya pengertiannya beda-beda sobat contoh laut Galilea itu laut atau danau danau disebut laut lubang jarum itu lubang jarum tidak itu sebuah tempat saya bilang oh saya ngerti oh terima kasih terima kasih ternyata perkataan siang dan malam pintu-pintu gerbangku terbuka siang dan malam saya bilang kenapa enggak pagi dan malam kan alfa omega oh saya baru ngerti makanya banyak keterbatasan kita saudara kalau kita enggak mau belajar kita tidak mau mendekat kita tidak mendapat the best of the land tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan kita mendapatkan tanah yang terbaik hari-hari ini yang percaya katakan ada orang yang ngomong acut acut enggak berduni yang penting aku beres yang penting Tuhan lindungi saya tidak mau nangkep perasaan Tuhan Tuhan bilang nak 31 Mei Pentecostal ayo nak buat tindakan profetik tindakan yang berbeda pembagian sembako yang berbeda oke Tuhan aku setuju belum ada dana dimulai dengan uang sedikit 99 juta terus Tuhan buat mujijat Tuhan buat mujijat Tuhan buat mujijat bisa puluhan ribu saudara kita membagi sembako puluhan ribu makanya saya bilang semua pembagian cek yang respon yang mana saudara kita aduh pak saya bersyukur hidup saya bersyukur lihat orang yang lebih susah dari kami waduh pak menderita waduh pak saya bilang Tuhan ajaib itulah hubungan yang nangkep katakan ini saudara saya mau tanya Tuhan itu berjuang gak buat bangsa Israel untuk keluar dari Mesir itu saya pernah alami waktu saya ngalami jantung Tuhan berkata aku berjuang saudara Tuhan berjuang tapi banyak umat Tuhan tidak menangkap yang dipikirkan yang penting aku sehat yang penting keluarga aku selamat tidak mau nangkep perasaan Tuhan mari kita mau katakan nama Tuhan itu nama yang paling ajaib siapkan diri berjamuan kudus untuk kita melihat Tuhan berjuang untuk saudara untuk saudara dan saya selamat menikmati Terima kasih.